Marahnya belakangan ini aksi tawuran dan terjadi antar pelajar dan bahkan sampai mengakibatkan adanya korban jiwa. Kodim 0205 Tanah Karo kunjungi Sekolah Teknik Menengah yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kunjungan ini pun memberikan motivasi dan arahan kepada pelajar agar tidak terpengaruh akan tindakan kriminal maupun aksi tawuran yang terjadi. Selain itu, para pelajar ini pun diberikan arahan untuk fokus belajar dan melakukan kegiatan positif seperti pada bidang olahraga dan bidang lainnya. Dendim 0205 Tanah Karo Letkol Infantri Beni Angga menjelaskan, kegiatan kali ini adalah pemberian arahan mengenai wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Agar siswa tidak terjun rumus akan tindakan anarkis dan narkoba. Dikarenakan pelajar ini adalah generasi penerus bangsa. Perharapannya kita kepada adik-adik generasi muda, supaya adik-adik pandai-pandai bisa menangkal dirinya dari pengaruh-pengaruh, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Seperti kegiatan-kegiatan bolo sekolah, tawuran, kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Sehingga mereka diharapkan dengan kegiatan ini mereka bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar sampai dengan dia selesai melaksanakan kegiatan belajar dengan mendapatkan prestasi sehingga mereka bisa siap untuk melaksanakan tantangan-tantangan selanjutnya di lingkungan setelah melaksanakan kegiatan sekolah. Rencananya kegiatan kunjungan ini tidak sampai di sini saja dan akan mengunjungi sekolah menengah atas lainnya untuk memberikan himbawan kepada para pelajar untuk tidak tawuran yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Karo Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.